Nah ini perkenalkan teman-teman, ini Susanto, ya kena COVID-19, jadi ada diabetesnya udah underlying condition lebih dari 2 tahun, jadi makanya kondisi langsung masuk paru ya, ada dokter masuk paru ya, oke. Oke, nah di hari pertama, jadi begitu dia positif, saya langsung kirimkan 2 bok, UTSU 1 sama SOP 1, suruh minum. Tapi dia nanya dulu dong ke dokter biasa, dok boleh gak makan ini gitu kan? Dia gak kasih ya, dia bilang apa? Oh, dia bilang jangan dicampur sama vitamin dan vitaminnya udah pol gitu kan? Ya, nah jadi, jadi Senin, Selasa, Rebuk, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan? Minggu gue ada, sampe tiap hari gue video call lo. Sampe hari Minggu gue liat lo udah pake selang kan, oksigen ya, pake selang oksigen. Karena dia gak makan SOP sama ini. Nah, terus saya ada konsultasi sama dokter Aditya. Dok, ini ipar saya gak dikasih makan sama dokternya nih, karena kata dokternya udah makan vitaminnya udah pol. Nah, terus dokternya bilang gini sama saya, dokter Bong bilang gini, ini bukan vitamin, tapi ini adalah asam amino, dia bilang waktu itu. Nah, asam amino, saya tau tuh, asam amino tuh adalah building block untuk buat sel. Jadi, sama seperti kalau kita mau bangun rumah, itu asam amino tuh kayak pasir, batak, sama semennya. Nah, untuk buat, nah asam amino ini ada, ini untuk buat sel, regenerasi sel. Terus dia bilang gini, dokter Bong. Kalau vitamin aja, itu kalau covid kan nyerang paru. Yang diserang tuh adalah dia punya sel paru. Kalau sel parunya tuh mati, sel-selnya pada mati, yang nyerep vitaminnya tuh apa gitu. Teg, langsung bener juga nih. Jadi yang dibutuhkan adalah regenerasi sel. Makanya disini, ursu kusi sama SOP itu penting, karena regenerasi sel. Nah, jadi udah setelah minggu itu lu langsung makan kan 2 sama 4 ya. 2 SOP, 4 ursu ya. Nah, itu bantu banyak sekali. Bantunya gimana? Bantu banyak sekali lu itu, jadi radannya itu, revakurnya lebih cepat. Terus penyerapan obat itu gak jauh lebih baik. Iya. Kalau makan itu, besoknya gua ada conference call sama lu lagi kan, WA call. Langsung, ininya lepas ya. Selangnya lepas dan rasanya lebih enak. Iya, betul. Jadi karena memang ursu itu, dia bersihin usus. Kalau ususnya kotor, penyerapan obat, vitamin yang dari dokter pun, itu sedikit. Makanya itu dia cepat recovery. Mulai dari sana cepat recovery. Betul, karena ususnya udah bersih. Nah, jadi ususnya bersih, vitaminnya bener-bener masuk. Dia kena sel, terjadi. Jadi lu rasain, begitu makan usus 4-2 SOP ini, badan rasa lebih enak gitu. Lebih enak sama dia punya hasil tes daerahnya, jauh lebih baik. Oh, dari sana itu mulai lebih bagus terus, tiap hari lebih bagus-bagus-bagus terus ya. Oh, jadi, nah jadi, berapa lama lu di rumah sakit? Waduh, 21 hari. Waduh, tiga minggu, tiga minggu ya. Boleh tahu nggak itu ongkos rumah sakitnya? 150 juta. 150 juta, minta ampun. Ya, 150 juta itu. Itu makanya kalau kita sehat, itu mahal. Kalau udah sakit, jauh lebih mahal. 150 juta. Harus jaga kesehatan badan. Jangan sampai kena COVID. Jadi, pakai masker terus ya. Jadi, sekarang udah negatif. Syukur dah. Gue ikut senang, Fong. Udah sehat kembali. Ya, walaupun nggak boleh kemana-mana dulu nih. Ya, jadi terusin aja UTSU sama subarasinya. Ya, oke, Wak. Sudah sehat kembali. Jaga kesehatan terus. Teruskan terapi minimal 6 bulan. Ya, oke.